Dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional ke-30, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menggelar pelayanan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusri. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari BKKBN RI beserta PLT Kepala Rumah Sakit Pusri. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI Dr. Annie Gustina mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya program KB sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan rumah tangga yang sejahtera. Ini penting sekali karena kita sekarang sudah berpikir ke peningkatan kualitas keluarga. Peningkatan kualitas keluarga salah satunya adalah dengan merencanakan setiap kehamilan dan ada spacing. Jadi kalau misalnya keluarganya itu sudah punya anak cukup, kita sarankan untuk melakukan kontrasepsi mantap sehingga keluarga itu sudah tidak berpikir lagi untuk suntik KB setiap bulan, untuk misalnya beli PLKB dan lain sebagainya, tidak berpikir lagi. Mudah-mudahan ke depan Rumah Sakit Pusri semakin berkonstitusi. Saya bilang tadi sama Pak Direktur, tidak hanya untuk MOI, MOV. Sementara itu, PLT Kepala Rumah Sakit Pusri, Dr. Isio Libran Andi mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih sekali atas kita. Tapi prinsipnya Rumah Sakit Pusri siap men-support apapun itu program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat untuk menciptakan melindungi kesehatan di Sumatera Selatan. Khusus untuk KB, satu kita sudah jalannya pada program bakti sosial, MOV, kemudian kita ada pasang implan juga, kemudian kita melakukan edukasi, promosi ke semua masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas demi kehidupan yang sejahtera.